Intro Tapi yang dimulakan Allah SWT Oleh sebab itu akan hadir anak-anak Aceh Para entrepreneur-interpreneur Amin Mereka yang akan menanam korma Tidak mustahil orang Arab akan datang membeli korma kemari Karena dunia persaingan global Maka sejarah Aceh masa lalu kita sudah Masa sekarang, masa pembibitan, masa penggemblengan Untuk akan datang Memang yang namanya sekolah ini gak ada yang enak Adik-adik anak-anakku sekalian Seorang anak lajang meletakkan cincin permata di tangan gadis buah hati belayan jiwa Dari mana itu cincin emas? Orang melihatnya dalam etalasi Apa kata dia? Uh mantapnya Diletakkan di mall Super hebat Suami, calon suami dengan pasangan calon istri melihat Adik mau beli yang mana? Yang ini aja ya bang? Iya Tanya penjual Ini berapa pak? 300 juta Eh Semua ingin jadi cincin mahal Dengan mutiara manikam di atas etalasi mall super mahal Taukah kalian dari mana emas itu berasal? Loon Dari pedalaman Kalimantan Yang saat itu bercampur di dalam sungai antara tiga yang kuning Kuning emas, kuning tanah liat dan kuning satu lagi Akhirnya kemudian tanah ini diambil Dimasukkan ke kuali Digoncang air Berkuang Orang yang sedang mencari emas itu berkuang dengan tanah liat Ketika dia berangkat pagi Masih bisa dibedakan mana orang mana sapi Pada saat pulang sama bentuknya Lalu kemudian setelah digoncang Menghasilkan emas-emas tercampak tanah liat Tercampak kotoran Nampak emas Setelah emas itu dicampur Dibakar Dibuang Karat-karat Dibuang Dibuang Yang kotor-kotor Setelah itu baru dicetak Diukir Dipahat Dibakar Dipukul Diukir Dicetak Dipahat Dibakar Sampai akhirnya dia berkilau bercahaya Semua ingin menjadi emas Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya Begitulah agaknya adik-adik sekalian Mereka tak pernah tahu kalian tinggal di rumah Kos-kosan Telur ayam Satu butir Dibagi tiga Pagi yang dimakan putihnya Siang kuningnya Sore Tengok gambarnya Suap Orang tak pernah tahu cerita itu Bagaimana cerita kami dulu dengan Ustadz Padil Rahmi Dengan Ustadz Pahurul Razi Dengan sahabat-sahabat waktu kuliah Orang tak pernah tahu cerita itu Orang cuma tahunya apa Siapa yang ceramah nanti Ustadz Sohwan Ustadz yang mana itu Yang Instagramnya 3,3 juta itu Siapa yang dimuliakan Allah SWT Tapi memang itulah kehidupan Begitu juga dengan Pak Profesor Begitu juga dengan guru-guru besar kita Kita tak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka Bapak-bapak kepolisian Bapak dandim Bapak kepolres Bapak kepolsek Pernah orang tahu bagaimana mereka tes ikut dulu Bagaimana mereka dibentak-bentak Bagaimana mereka tempeling Bagaimana mereka ditinju perutnya Tapi itu semua adalah proses Dan orang tidak pernah menghormati proses Orang yang tidak ingin tahu proses Orang yang tidak menghormati proses Orang tidak akan pernah menghargai hasilnya Betul Makin panjang ceramah ini Makin lama Sudaraku dalam penderitaan panas Tapi ingatlah Setiap tetes puluh keringatmu Akan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan Sebesar biji sawi akan dibalas Kalau sebesar biji sawi dibalas Apalagi yang sudah menetes sebesar jagung InsyaAllah Akhirnya Waktu juga Dari jam sembilan saya mulai Sekarang pas jam sepuluh Itu yang sudah dituliskan Ustadz jam sepuluh stop Ada pun kelanjutannya Bisa dibuka dalam www.youtube.com Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alaihim Walil ma'udubi alaihim Waladhalin Amin Allahumma anzilirrahmata Wassalamata Walbarakata Al-hadihil jamaah Turunkan keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada jamaah Universitas Syiah Kuala Beserta seluruh Sifitas Akademikanya Berikan taufikmu Kepada kami Semua Pada pemimpin Pemimpin kami Pada penguasa Penguasa kami Untuk beramal Dengan amal Yang kau cintai Dan kau ridai Ya Allah La tada'lana zamban Illa ghafartah Segala dosa-dosa kami Ampunkanlah Ya Allah Waladainan Illa qadaytah Hutang Hutang Tolong kami Melunasinya Supaya kami Terlepas dari riba Ya Allah Walah Aziban Illa zawajitah Yang gelajang Yang gadis Yang belum menikah Temukan dengan jodoh Yang baik-baik Mudahkan urusan Pernikahan mereka Ya Allah Walah Ragiban Illa anjabutah Yang ingin punya anak Berikan anak Yang salih Dan salihah Walah Maridhan Illa syafaitah Yang sedang kau uji Dengan penyakit Angkat penyakit Mereka Sembuhkan Untuk selamanya Ya Allah Walah Mayitan Illa rahimtah Yang meninggal dunia Curahkan rahman Ampunan Kasih sayang Ya Allah Rabbana Hablana Minas salihin Jadikan anak-anak kami Anak-anak yang salih Dan salihah Min ufazil Quran Jadikan mereka Para penghapal Al-Quran Minal mujahidina Fisa bilik Orang-orang yang berjuang Di jalanmu Dengan agama Harta Harta mereka Menolong agamamu Nyawa mereka Berikan untuk Menolong agamamu Ya Allah Allahumma Rabbana Fillana Zunubana Ampunkan dosa kami Wali walidaina Kedua orang tua kami Wali masyaykhina Guru-guru kami Abi-abi kami Wali asati Zatina Ustaz-ustaz kami Wali masyaykhina Tuan-tuan syekh kami Wali muallimina Dosen-dosen kami Wali man sabakana Saudara kami Yang sudah mendahului kami Jadikan kubur mereka Salah satu Dari tawan surgamu Jangan jadikan Kubur mereka Salah satu Dari lobang neraka'amu Jangan jauhkan negeri ini Dari malapertaka bencana Ribah zina Narkoba LGBT Perbuatan keji Dan mongkar Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Yang terakhir Keluar dari mulut kami La ilaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana Aatina Fit dunia Asana Wafil akhirat Asana Waqina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu Wa ala alihi wa sahabihi Wa alhamdulillahi rabbil al-alamin Taqabbal allahu min kub Minna Wa min kub Taqabbal ya karim Banyak silap-salah Mohon dimaafkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahibba La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Terima kasih telah menonton